Selain Wiji Tukul dan Munir Said Talib, ada satu tokoh aktivis yang tak mungkin dilewatkan. Dia adalah Marsina, seorang aktivis wanita dan buruh pabrik pada masa Orde Baru. Ia diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993 setelah menghilang selama 3 hari. Di tengah misteri kematian Marsina, Dr. Abdul Mu'im Idris, selaku ahli forensik, berani buka suara membeberkan penyebab dan pelaku pembunuhan Marsina. Apa yang bisa menyebabkan sehingga tadi kita tulang kemaluan kiri patah berkeping-keping? Peganya satu, luka tembak paling bisa. Luka tembak? Luka tembak. Melihat lubang kecil dengan kerusakan yang masif, apa kalau bukan luka tembak? Bukan balok, tapi senjata api. Konteksnya dalam kasus Marsina? Jadi pelakunya siapa yang punya akses dengan senjata? Langsung kategori kelompok tertentu yang memiliki akses terhadap senjata api. Kita kan gak bebas miliki senjata. Siapa lagi aktivis yang kamu tahu terbunuh dengan misterius?